Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa pemerintah Kabupaten Bintan menggelar perlombaan lemasak yang diikuti tim PKK perwakilan dari setiap kecamatan di Bintan. Lomba diselenggarakan dengan mengangkat tema Raga masakan ikan untuk menyehatkan masyarakat, mencegah stunting, dan mencerdaskan anak. Bismillah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalmas Risham, wakil Bupati Kabupaten Bintan, membuka secara resmi lomba masak serba ikan yang bertemakan Raga masakan ikan untuk menyehatkan masyarakat, mencegah stunting, dan mencerdaskan anak. Lomba diselenggarakan di pasar tradisional kawal Bintan pada Kamis 25 Juli 2019 dengan peserta lomba merupakan ibu-ibu perwakilan tim PKK di lingkungan Kabupaten Bintan. Juri yang dihadirkan untuk menilai hasil kreasi dari lomba memasak serba ikan ini dari PKK Kabupaten Bintan, PKK Provinsi Kepri, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, dan dari Dinas Perikanan Provinsi Kepri. Wakil Bupati Bintan Dalmas Risham menyampaikan, Kabupaten Bintan memiliki luas lautan lebih banyak dibandingkan dengan luas daratannya. Tentunya hal tersebut akan sejalan dengan diadakannya acara lomba masak serba ikan. Dalam kesempatan tersebut, disejalankan dengan penyerahan bantuan alat pemotong kerang. Ikan pokorit saya di rumah, ikan sembilang. Itu dia. Ikan sembilang, ikan lebam, kanteng giri. Jadi lomba masak ikan ini memang dipertandingkan, diperlombakan setiap tahun di Kabupaten Bintan. Kenapa? Karena lomba masak ikan ini bukan saja kita mengejar juara sampai ke tingkat nasional, tapi lebih daripada itu, kita sekaligus mensualisasikan kepada masyarakat, menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk setiap rutin memakan ikan. Apakah ikan laut, ikan darat, itu sama saja. Kita ketahui, protein yang paling tinggi itu memang berada di makanan ikan ini. Oleh sebab itu, kepada masyarakat Kabupaten Bintan, untuk rutin mengkonsumsi ikan setiap hari. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan. Sehat, bergizi, seimbang. Perikanan di Kabupaten Bintan ya. Oke, saya coba rasa.